Terima kasih telah menonton Saya berbagi 6 buah desain Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 1443 Hijriah File yang saya bagikan format Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman download sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan Nah bagaimana cara mendapatkan 6 buah desain ini Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Nah disini saya bagikan 12 Link download plus link download file PNG untuk 6 desain Untuk desain yang pertama seperti ini teman-teman Nah ini seperti ini Nah jika teman-teman ingin menggunakan desain ini langsung Teman-teman tinggal memasukkan foto saja Nah bisa mengklik disini Untuk memasukkan foto teman-teman akan diarahkan ke website tuiboness Nah seperti ini teman-teman Nah teman-teman tinggal memasukkan foto disini dan Tinggal di download Lalu di share ke media sosial teman-teman semua Itu desain yang pertama seperti ini Format Corel Ini teman-teman link downloadnya Ini link downloadnya ukuran file nya 3,40 MB Lalu font yang saya gunakan ada 2 font disini Untuk format PSD atau Photoshop Link downloadnya disini teman-teman Nah disini teman-teman bisa mendownload 6 desain tuibon Format PNG Tinggal teman-teman gunakan saja Format PNG Jadi 1 folder sudah saya siapkan Untuk 6 desain Tweetbon Molydnabi Format PNG Nah ini untuk Photoshop teman-teman ya Lalu desain yang kedua seperti ini Jika dimasukkan foto hasilnya seperti ini Dan Download Corel nya disini Jika teman-teman ingin menggunakan desain ini langsung Bisa masukkan foto disini Lalu disini Download Photoshop atau PSD nya Desain yang ketiga seperti ini Jika dimasukkan foto Format Corel downloadnya disini Format Photoshop downloadnya disini Desain yang keempat seperti ini teman-teman Jika ditambahkan foto Format Corel nya disini downloadnya Format Photoshop disini downloadnya Nah untuk Corel Jika teman-teman ekstrak Maka akan diminta untuk memasukkan password Passwordnya ini teman-teman Perhatikan besar dan kecil hurufnya Nah untuk file PSD nya Passwordnya ini Only Ridwan Perhatikan huruf awalnya Huruf awalnya besar Nah untuk desain yang kelima seperti ini Download Corel nya disini Untuk Photoshop disini Untuk Photoshop disini Lalu desain yang kelima Yang ke enam Ini yang ke enam Disini seperti ini Jika ditambahkan foto Lalu untuk download Corel nya disini Untuk download Photoshop nya disini Sekali lagi perhatikan besar kecil hurufnya teman-teman nya Nah itu teman-teman Enam buah desain Format Corel dan Photoshop Tweetbon Mulit Nabi Muhammad Nah di video ini akan saya jelaskan teman-teman Bagaimana cara Melubangin atau mengedit ulangnya Dengan menggunakan Corel dan Photoshop Karena desain ini belum Saya lubangin Karena format PNG itu kan berlubang Untuk menambahkan Gambar atau foto Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara mengedit ulang Dan bagaimana cara menyimpan format PNG Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Kita akan mulai Bagaimana cara mengedit ulangnya Nah jika teman-teman berhasil Mendownload ke 6 buah desain ini Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Untuk Corel Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti ya teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Nah sebenarnya cara mengekstraknya Ini saya delete dulu ya Nah cara mengekstraknya sangat mudah sekali teman-teman Klik kanan Lalu pilih extract here Nah disini teman-teman masukkan passwordnya Tutoriduan.com Seperti ini Perhatikan besar kecil hurufnya Lalu di oke Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini nanti semuanya Nah ini yang Corel Lalu yang Photoshop Seperti ini Kita extract satu ini ya Klik kanan ini belum saya extract Lalu pilih extract here Masukkan passwordnya only Riduan Perhatikan awalnya Besar ya Lalu di oke Nah teman-teman akan mendapatkan ke enam buah file Photoshop seperti ini Nah kita akan mengedit ulang salah satunya teman-teman Karena caranya semuanya sama Gitu ya Nah kita akan mengedit ulang salah satunya Misalkan saya akan mengedit ulang Ini file ini Kita edit ulang dan bagaimana cara Menyimpan format pngnya Ini salah satunya teman-teman ya Pilih ini Double click saja Nah ini seperti ini teman-teman Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini salah satu filenya Nah ini kan masih belum berlubang teman-teman Belum berlubang Nah belum berlubang Nah cara melubanginya teman-teman Pilih ini Objek yang ingin dimasukkan foto Tekan zip Pilih objek yang ini di bawahnya Yang berwarna hijau Ini Maka tampil kelompok shaping seperti ini Teman-teman pilihnya adalah trim Ini berlubang Nah kita lihat Sudah berlubang untuk objek yang ini Nah berikutnya kita akan melubangi untuk backgroundnya ini teman-teman Tetap Pilih objek ini Tekan zip Pilih backgroundnya Disini Tampil lagi kelompok shaping Pilih trim kembali Kita akan lihat Nah berlubang Berlubang teman-teman Oke ya Ini kita singkirkan dulu Lalu cara menyimpannya gimana? Cara menyimpannya Seleksi semua seperti ini Lalu kita group dulu Teman-teman pilihnya adalah file Export File export Saya taruh disini saja Lalu saya beri folder Namanya png Begini Nah disini Pilihnya adalah png teman-teman Sepas tipenya pilihnya png Nah disini Saya ganti Filenya Misalkan Png gitu ya Lalu saya export Resolusi saya menggunakan 300 Jadi ukuran filenya adalah 1,27 MB Ini sudah berlubang nih Tandanya seperti ini teman-teman Lalu kita oke Nah jadi seperti itu Cara mengedit Dan cara melubangi Nah untuk objek yang lain Seperti text gitu ya Silahkan teman-teman Tambah Atau teman-teman kurangi Misalkan menggeser ini Atau menggeser awan ini Silahkan teman-teman edit sendiri Untuk semua file Yang ada disini Cara edit ulangnya dan cara menyimpannya Sama saja Oke ya Nah berikutnya yang Photoshop Photoshop saya akan edit ulang Yang ini misalkan salah satu ya Kita coba edit ulangnya Atau coba yang lain Yang ini misalkan Kita coba double click saja Nah seperti ini teman-teman Nah teman-teman Cari posisi foto Ini posisi foto kan disini nih Ini posisi ini maksudnya Posisi foto ini Nah cari posisi foto Lalu teman-teman Control click Control click gitu ya Control click Lalu teman-teman aktifkan layar 3 Layar 3 ini backgroundnya ini teman-teman Layar 3 Lalu teman-teman tekan tombol Dell pada keyboard Dell Berikutnya layar 2 Yang ini Ini kan terkena nih ya Kena ya Layar 2 ini Teman-teman tekan tombol Dell kembali Selanjutnya layar 1 ini Layar 1T ini Ini kena juga kan Oke Lo tekan tombol Dell Kalau kita non-aktifkan Layar posisi foto Maka hasilnya seperti ini Dia berlubang Menghilangkan seleksinya Select Deselect Atau control D pada keyboard Nah ini sudah selesai teman-teman Nah selanjutnya Simpannya format PNG Cara menyimpannya bukan File shape as Tapi file Shape for web Nah disini pilihnya adalah PNG 24 Ini hasilnya teman-teman Lalu kita bisa kurangin Hasilnya Seperti ini Lalu teman-teman pilihnya adalah Shape Tinggal menambahkan Folder baru Misalkan Kita akan tambahkan folder baru Di Photoshop sini Namanya PNG Kita disini Lalu kita Hapus disini Misalkan Kita hapus jadi Seperti ini Lalu di Shape Nah Kita akan lihat Hasilnya teman-teman Yang untuk Photoshop ini Baru kita simpan Format PNG Untuk Corel Ini Format PNG Oke teman-temannya Lalu teman-teman bisa Daftarkan Daftarkan di Tuibones Disini Nah disini teman-teman bisa Daftarkan agar Dapat digunakan Oleh teman-teman yang lain Misalkan seperti ini Seperti Campaign saya ini Ini kan dapat digunakan oleh Teman-teman yang lainnya Tinggal menambahkan foto Disini Nah menambahkan foto disini Pilih foto Misalkan Lalu saya ambil foto Misalkan Ambil foto ini Gitu ya Nah tinggal di scroll aja Untuk mengecilkannya Nah gini Lalu klik selanjutnya Tunggu sehingga 100% Oke Nah Seperti ini Lalu diunduh Nah ini File Sudah siap untuk Ditaruh di media sosial Teman-teman semua Oke seperti ini ya teman-teman ya Oke Jadi seperti itu Cara edit ulang Menggunakan Corel Dan menggunakan Photoshop Nah itulah teman-teman Tutorial singkat Bagaimana cara Mengedit ulang Dan bagaimana cara Menyimpan format PNG Baik itu Corel Dan Photoshop Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum Subscribe Jangan lupa klik tombol Subscribe Atau berlangganan Bagi teman-teman yang belum Berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video Tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton